Halo teman-teman semua, berjumpa lagi pada video HipHoray. Pada kesempatan kali ini, saya akan share bagaimana mengkendirikan pohon apel futsa. Atau banyak juga yang bilang ini namanya apel India. Kalau kita membaca tentang ilmu taksonomi, ada perbedaan antara apel dan juga apel India. Ada apel. Antara apel futsa atau apel India, itu sebenarnya nyaris satu keluarga dengan apel yang biasa kita makan sehari-hari. Mereka masih dalam satu ordo, tapi tidak dalam satu family. Oleh karena itu, kalau tidak bisa dalam satu family, mereka tidak bisa disatukan melalui metode grafting. Pohon apel futsa saya ini usianya kurang lebih adalah 1,5 tahun. Ini sangat besar, bisa dilihat sendiri. Hampir sama dengan besarnya lengan saya. Kalau kita bandingkan dengan pohon anggur, akan jauh. Kalau pohon anggur usia sekitar 1,5 tahun, paling baru sebesar jempol. Lihat perbandingannya, jauh sekali bukan? Semula, pohon apel futsa saya ini, saya tanam di dalam pot. Dia mampu berbuah banyak sekali. Kemudian saya berpikir bagaimana supaya saya tanam saja, karena saya melihat potensi buahnya yang sangat banyak itu. Tapi ternyata setelah saya tanam, banyak kendala yang saya hadapi. Misalnya, banyaknya hama yang menyerang pohon ini, mulai dari banyaknya ulat, kemudian pada saat sudah berbuah, itu banyak didatangi lalat buah. Tentu saja itu membuat saya menjadi kesal. Saya ingin mengembalikan posisinya ke posisi kecil atau kerdil. Jadi saya berpikir bagaimana saya mengkerdilkan lagi pohon ini. Saya kembalikan lagi ke dalam pot, supaya lebih mudah saya rawat dan maintenance. Memang kalau dari pertumbuhan ini sangat cepat sekali. Saya menanam pusat atau apel India ini di samping kolam. Seringkali dia mendapatkan air yang berlebih. Sebanyak apapun air, pohon ini mampu menyerapnya. Bahkan dengan banyaknya air, pohon ini menjadi sangat cepat sekali untuk tumbuh. Lihat saja nih, besarnya hampir sebesar lengan saya. Bahkan ini lebih bulat daripada tangan saya. Pohon pusat ini saya akan kerdilkan. Saya akan potong pendek, kemudian saya akan taruh di dalam planter bag atau kantung tanaman. Tanaman pusat saya ini menggunakan rustok bidara lokal atau biasa disebut bidara jawa. Jadi sudah sangat adaptif sekali tumbuhnya di lingkungan sekitar. Ada pun alat dan bahan yang digunakan untuk mengkerdilkan pohon pusat ini diantaranya adalah gergaji untuk memotong tanaman pusat. Kemudian kita membutuhkan kuah cet. Ini diperlukan untuk menutupi bagian yang dipotong. Supaya pohonan yang dipotong itu tidak busuk atau terkena jamur. Kemudian dibutuhkan juga alat pacul untuk penggalian tanah dan juga memotong akar-akar pohon pusat. Untuk bahan yang diperlukan, planter bag kecil. Cet pelapis tanah air dan juga tanah. Jangan lupa tanah. Saya juga akan menambahkan pasir karena melihat pengalaman yang sebelumnya bahwa tanaman ini sebanyak apapun air, dia akan menyerap. Dampaknya adalah pohon ini menjadi sangat cepat sekali tumbuh. Melebihi kecepatan pertumbuhan tanaman sekitar. Di sini tanaman-tanaman pada kalah karena sangat cepat ini pohon dan tumbuh. Dan dampak dari pertumbuhan yang sangat cepat itu, buah yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Oleh karena itu saya akan membuat media tanamnya lebih kering dan juga lebih miskin hara. Potong tanaman dengan ketinggian sesuai yang diinginkan teman-teman. Contohnya saya akan memotong pohon pusat dengan ketinggian buah jengkal. Saya akan potong segini. Kemudian pada bagian atasnya itu harus posisi rata. Jadi tidak miring ya di bagian atasnya. Hampir saja. Ya harusnya diberikan penyangga ya biar lebih aman. Kemudian sesegera mungkin kita berikan cat anti bocor. Atau cat tahan air. Ini sangat efektif sekali mencegah pembusukan batang dan juga jamur. Ratakan cat. Jangan terlalu tebal. Pastikan bagian yang terpotong atau terbuka tertutup sempurna oleh cat tahan air ini. Selanjutnya gali pohon pusat ini dengan hati-hati. Kalau nanti misalnya ketemu akar, segera potong akar itu jangan ditarik secara paksa. Karena akan membuat tanaman tersebut menjadi stres. Dalam proses pengkerdilan ini membutuhkan banyak sekali tenaga. Kalau teman-teman memiliki teman atau partner, lebih baik diajak saja untuk membantu menanam. Karena dimulai dari pemotongan tadi, kalau tidak ada yang megangin, itu bisa membahayakan teman-teman. Apalagi tanamannya sudah besar. Kebetulan tadi saya sudah melakukan pemotongan dahan. Jadi resikonya bisa lebih diperkecil. Saya tidak akan mengambil banyak akar. Karena akar yang sedikit saja ini sudah cukup. Pada saat penggalian tanah, ini akan sangat banyak sekali mengeluarkan tenaga. Kalau bekerja sendiri, belum tentu dapat diselesaikan dalam satu waktu. Akhirnya saya berhasil mendongkel pohon ini. Kelihatannya akarnya sudah sangat banyak sekali. Terlihat ada akar-akar yang sudah besar. Dan masih ada juga yang masih serabut. Itu pada bagian atasnya. Kalau di bagian bawah itu sudah mengayu ya akarnya. Kelihatan kan ya yang pecah itu tuh. Itu sudah mengayu. Dan sedikit pecah. Karena tadi saya memotongnya pakai cangkul. Mungkin karena cangkulnya tidak terlalu tajam akhirnya pecah dia. Ini akar-akar tunggang lainnya. Ya ini kelihatannya sudah sangat cepat sekali pertumbuhannya. Lihat tuh sebesar jempol. Padahal ini tanam belum terlalu lama loh. Tapi banyak sekali ini akar-akarnya. Kemudian ini sangat berat sekali. Mungkin beratnya sekitar 15 kiloan ini. Akhirnya selesai juga mendongkel pohon ini. Namun setelah saya pas-pasin dengan planter bag. Ternyata planter bagnya kurang besar. Jadi kelihatannya ini planter bagnya harus lebih diperbesar lagi. Sebelum masuk ke dalam planter bag. Saya akan merapikan akar-akar pohon ini. Terutama pada bagian akar-akar yang tadinya pecah. Jadi harus saya copot-copotin. Dan juga yang serabut harus saya potong-potongin. Untuk meminimalisi resiko stres. Maka saya memberikan vitamin B1 untuk tanaman. Banyaknya yaitu satu tutup botol. Teman-teman bisa membaca pada kemasan vitamin B1 yang digunakan. Vitamin B1 bisa juga menggunakan yang berbentuk tablet untuk manusia. Kemudian taruh di dalam tempat penyireman air. Setelah itu nanti diisi dengan air. Isi alat pengocor dengan air sampai penuh. Saya memperkirakan air sebanyak 2,5 liter ini cukup untuk membasahi semua bagian tanaman yang kita potong tadi. Kocorkan larutan vitamin B1 tadi ke seluruh bagian akar tanaman. Pengocoran vitamin B1 dapat diulang setiap hari setiap pagi dari jam 8 sampai jam 9. Pengocoran dapat diulang sampai 5 hari ke depan. Jadi sambil dilihat keadaan tanamannya. Kemudian pastikan juga tanaman banyak terkena sinar matahari. Dengan pemberian vitamin B1 dan juga sinar matahari yang cukup. Maka tunas tanaman akan segera tumbuh. Dan juga lakukan penyiraman pada sore hari. Jika dirasa terik pada siang hari sangat panas dan membuat tanaman menjadi kering. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.